Intro Well, well, well... Calon menantu kesayangan. Dad... Bisa ulang kata-kata yang tadi nggak? Apa yang nggak buat kamu? Prinsesnya Daddy. Kalau kamu mau masukin kaji story aku. Oke. Bisa nggak? Nggak usah uploadku di sosmed lo. Supaya apa? Supaya followers lo naik. Loh amat. Oh my god guys. Tadi belnya udah bunyi. And I'm pretty sure. So sure malahan kalau itu Pangeran. Dan dia udah bawain aku something special. Can't wait. Pasti so sweet banget. Ikutin terus ya. Intro Kok cuma bingkisannya aja sih? Pangerannya mana? Apa jangan-jangan dia cuma kirim pakai kurir lagi? Aduh nggak mungkin banget gue post ini di story gue bakal malu-maluin banget. Pangerannya mana? I'm gonna call my daddy now. Silahkan. Telepon aja bokap lo sepuas hati lo. Pangeran? Kenapa? Lo pikir lo bisa maksa gue ngelakuin apapun yang lo mau? Dengan ancaman call your daddy. Tapi satu hal, Mel. Lo nggak bisa paksa gue buat jatuh cinta sama lo. Kenapa sih lo? Muka lo ditekuk mulu kayak kanebo. Gue perhatiin lo udah tadi di rumah Pangeran. Temburu lo ya ngeliat si Pangeran ke rumahnya si Mel. Gue cuma males aja ikutin dramanya Pangeran sama Mel. Sampai kapan coba Mel mau bucin terus sama Pangeran? Padahal udah jelas Pangeran sama sekali nggak peduli sama perasaannya Mel. Karena Pangeran emang nggak mau sama Mel. Kalau kayak gini, justru gue kasian sama dua-duanya. Sama Mel. Sama Pangeran juga. Ya, namanya juga cinta buta. Semuanya gelap, men. Nih, gue kasih saran sama lo ya sebagai sohib lo nih. Daripada lo nyuruh-nyuruh si Mel move on dari Pangeran. Kenapa nggak lo sendiri aja yang move on? Ya, maksud gue, lo tinggalin lah si Mel. Nggak usah lo kejar-kejar si Mel lagi. Cari di luar sana juga pasti banyak. Daripada si Mel nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada batin lo. Nggak bisa ngapa-ngapain gimana maksud lo? Ya, maksud gue kan lo tau sendiri kan kalo si Mel itu, kalo apa-apa pasti nanya netizen tuh. Harus gimana nih guys? Gue bagus pake yang apa nih guys? Enak gue liatnya, kayak nggak punya prinsip men orangnya. Yaudah lo itu kan urusan dia. Dan lo nggak perlu jelek-jelekin Mel di depan gue kayak gini tak? Karena Mel nggak seburuk apa yang lo kira. Gue yakin kok, kalo Mel dapet pasangan yang tepat, dia bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia bisa jadi pasangan yang menyenangkan. Yaudah itu terserah lo deh, Ji. Andai lo kasih gue kesempatan buat ngisi hati lo Mel. Well, well, well. Calon menantu kesayangan. Dan, bisa ulang kata-kata yang tadi nggak? Apa yang nggak buat kamu? Prinsesnya Reddy? Kalau aku mau masukin kaji story aku. Oke. Bisa nggak? Nggak usah upload gue di sosmed lo. Supaya apa? Supaya followers lo naik? Gue nggak mau. Ya, ini penting banget buat hidup gue. Tapi buat gue, itu ganggu. Kalau lo ganggu, kenapa di Instagram lo ada foto secewa sama itu? Lo tau dari mana? Kan gue udah blog lo. Mau lo blog gue atau apa, gue bakal tau kok isi Instagram lo. Dari temen-temen lo yang nggak guna itu pasti. Whatever. Pokoknya gue mau sekarang, lo hapus foto celasongan itu. Dan unblock gue sekarang juga. Gue nggak mau. Hapuslah. Kita couple, please. Boleh daddy lihat fotonya? Of course. Nih. Kasih ke my dad. Kasih nunjuk ke ruang. Sebentar saja. Nanti kalau dihapus juga nggak apa-apa. Coba lihat. Kasih. Sekarang kamu unblock IG mail ya. Hapus. Nih. Gue nggak mau. Hapuslah. Please. Aku mau nggak. Please hapuslah. Hapus. Saya nggak hapus nih. Samaan blog aja aku. Hapus ya. Yay. Thank you, babe. Mama salah kok buat gue. Nih hapus foto di feeds itu urusan gampang. Tinggal satu klik. Hilang. Tapi yang susah itu. Ngehapus sesuatu dari ingatan. Apalagi. Kau udah terlanjur jatuh ke hati. Kenapa kamu bicara seperti itu, Pangeran? Kamu tahu itu menyakiti perasaanmu. Tapi oke, sweetie. It's okay kalau lihat. Udah biasa kan Pangeran ngomong kayak gitu. Lagian itu juga nggak nyakitin hati aku. Ya nggak, babe? Terima kasih. Gue paham kok sama semua yang diomongin Pangeran. Tapi gue nggak mau pikirin itu. Yang penting foto si Cea Song-an udah dihapus dari Instagramnya Pangeran. And he's still mine. Oh ya. Dad, gue yang lebih deket lagi nggak? Daddy. Aku mau bikin story. Oke, no problem. Yuk. Siap ya. Hey guys. So, malam ini ada Pangeran. Dia lagi dateng ke rumahku. Malam ini Pangeran dateng khusus untuk dinner sama aku yang My Dad. Oh ya, satu lagi. My Dad mau ngomong sesuatu ke Pangeran dan aku mau kalian jadi saksi kalo My Dad tuh beneran sayang sama My Prince. Halo, followers Mel. Hari ini saya akan luangkan waktu akan dinner bersama menantu kesayangan saya, Pangeran. Tuh. Tuh. Bagaimana perasaan kamu? See something. Bye. Tuh. 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 Pangeran, pangeran. Kamu tahu kan? Bagaimana rasa sayang saya terhadap Mel. Sampai ada yang menyakiti dia, pasti akan berusaha dengan saya. Itu sudah pasti. Maksud om apa ya? Om ngancum saya? Bukan. Om bukan tipe pengancam, tapi om bisa menyingkirkan siapapun yang bisa menjadi pesaing Mel. Maksud om? Kami yakin kamu pasti tahu lah. Ya sudah, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Cuma, cuma, cuma. Kami diyorsun수Mya, Ayo, ayo, ayo.